Selama ini, kita sering dihadapkan dengan keprihatinan mendalam atas beberapa spesies hewan di bumi yang telah musnah. Apalagi penyebab dari kemusnahan itu paling besar dari ulah manusia. Padahal, hewan banyak memberikan manfaatnya bagi manusia. Salah satunya, yaitu lebah yang bisa menghasilkan madu. Lantas, apa jadinya jika lebah ini musnah dari dunia? Lebah adalah makhluk kecil yang keberadaannya sangat penting bagi manusia dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, produk-produk perlebahan sangat baik untuk kesehatan manusia. Nah, saat ini terdapat sekitar 20.000 spesies lebah di dunia, menjadi hewan yang paling penting dalam proses penyerbukan tanaman. Ternyata, populasi lebah mengalami penurunan jumlahnya setiap tahunnya. Lebah pun terancam punah. Hal ini dikarenakan penggunaan insektisida, herbisida, hilangnya habitat, juga pemanasan global. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika lebah musnah? Berikut dampak yang terjadi jika lebah sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, guys. Setidaknya, sepertiga atau lebih dari 100 jenis tanaman yang kita makan bergantung pada penyerbukan ini. Penyerbukan oleh lebah diperlukan untuk banyak tanaman seperti apel, ceri, kacang, kedelai, jeruk, lemon, jeruk nipis, wortel, dan lain-lainnya, guys. Produk karbohidrat seperti jagung, gandum, dan padi memang tidak membutuhkan lebah dalam penyerbukan. Dan semuanya adalah sumber karbohidrat yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan tidak adanya makanan, manusia akan mengalami kelaparan dan kekurangan gizi, dan secara tidak langsung akan mengakibatkan kemusnahan bagi manusia meski terjadi secara perlahan. Oleh karena itu, peran lebah bagi manusia sangatlah besar, jika lebah musnah manusia kehilangan sumber makanannya. Faktanya, 70% tanaman di muka bumi adalah hasil penyerbukan lebah. Apabila lebah musnah, maka seluruh tanaman di muka bumi pun akan mati. Hal tersebut sangat ditakutkan oleh para ilmuwan, karena hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa menggantikan peran lebah untuk melakukan penyerbukan. Fakta selanjutnya, yaitu 80% kebutuhan manusia terbuat dari kapas. Kapas sangat dibutuhkan oleh manusia, mulai dari bahan baku kertas, pakaian, uang, minyak, dan yang lainnya. Jika lebah musnah, maka produk tersebut juga tidak dapat diproduksi lagi, dan kebutuhan sandang manusia tidak akan terpenuhi. Manusia membutuhkan makanan sebagai kebutuhan primernya, yang mana bahan makanan terbesar dihasilkan dari tumbuhan. Manusia juga membutuhkan pakaian sebagai kebutuhan sekundernya yang dihasilkan oleh kapas. Karena punahnya lebah, bahan-bahan tersebut akan sulit dihasilkan, sehingga harganya pun akan meroket tinggi. Hal ini juga menyebabkan manusia mudah sakit dan stres, karena kebutuhannya yang tidak pernah terpenuhi. Apabila kebutuhan manusia sudah rusak karena tidak terpenuhi, maka secara alami manusia tidak akan bisa berpikir rasional. Hal ini akan menyebabkan kehancuran, kerusuhan, dan kegilaan akan terjadi di mana-mana dan chaos. Bahkan manusia rela mengorbankan nyawanya demi mendapatkan semangkuk makanan. Nah, bagaimana menurut kalian?